Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan proyek 2 stroke EarthMotoClan dan kami adalah Earth Oke guys, jadi hari ini gue mau ngomongin dua tak-dua tak yang lagi dikerjain di Earth ya atau di proyek EarthMotoClan yang pertama yang udah mau jadi nih ini kita ada Suzuki RGR anjay, gue hari ini pokoknya mau saksakan Inggris gitu deh kira-keren ya kan jadi ini Suzuki RGR we have put this brake on the front and the back and the wheels are different jadi peleknya ini udah diganti tadinya kan pelek jari-jari kayak gini nih kayak gini dan belakangnya itu drum back alias masih tromol ya belakangnya nah, akhirnya kita ganti nih ini pake peleknya Suzuki Satria 2 Tak jadi kita nyari-nyari pelek ini susah banget buat ini motor, khusus buat ini motor kagak ada kalo pake pelek kayak pelek Ninja gitu lebaran jadi proporsinya kurang masuk jadi gue kepikiran si Alvin kemarin kepikiran nih lampunya aja ya lampu Satria ini, bener nggak? gimana kalo pelek Satria masuk nggak? ternyata masuk lagi dan enaknya kalo Satria itu udah double disc brake alias di depan udah disc brake dan belakang udah disc brake nah, maka dari itu kemarin cari-cari pelek Satria akhirnya dapet nih tinggal cari piringan PSM aja akhirnya udah dipasang untuk di depan nih akhirnya udah racing udah nggak jari-jari lagi dan untuk di belakang perubuhan yang paling banyak sini bang oke, jadi ini udah disc brake ya guys pertama yang kudu dibeli tuh ya ini master rem belakang terus ini masih bisa pakai standarnya nih sistemnya tapi emang kita custom sedikit untuk pasang master rem belakang terus untuk rem belakangnya sendiri ini kita beli paketan punya si Satria what? nah, si Satria ini anaknya baik loh bukan? si Satria ini si master rem Satria ini udah kita pasangin jadi kita bikin dudukan lagi dan kelapotnya harus geser sedikit makanya ini ada pipa baru ini sengaja kita belum cat dulu untuk di vlog keperluan vlog supaya kalian lihat perubahannya apa aja jadi ini remnya udah kepasang hidupannya semua udah dapet dari paketan remnya sendiri jadi ini udah disc brake belakangnya udah nggak teromol lagi jadi untuk pengereman lebih pede gitu oke, untuk nextnya jadi nanti kita tinggal set kenal port rapiin bodi-bodi dan baut nih gue udah nemu baut orinya baut body orinya kayak gini bautnya ini kita simpen di motornya biar nggak hilang nah ini nanti nggak gantiin baut-baut yang ada di sini baut-bautnya kita gantiin yang ori jadi ini udah look original dan ini master rem udah kita beliin juga yang ori dan satu lagi ntar gue ambilin sudah teronggok lama ini RGR RH berarti kanan bukan RH tempat benerin kulit nah ini kita udah beliin juga untuk si tombol-tombolnya nih jadi ini yang kanannya nggak ada karena udah pake gas kontan segala macem terus tombol-tombolnya nggak ada kita pakein ini eh ini sorry ini kiri ya nah ini kiri kebalik kotaknya ini kiri jadi udah ada tulisan high low nya segala macem nih horn hornnya bukan horn nih hornnya kelakson di sini oke udah kepasang nanti tinggal dipasangin dan ini yang untuk sebelah kanannya kayak gini guys jadi ada engine start stop ada buat nanti nanti hidupin lampu jadi udah lengkap di sini look yang SGP susah setengah mati yang baru jadi ini kita dapetnya merek osaka tapi at least udah ada si switch alias si apa sih ini namanya tombol-tombol kiri kanan tuh apa sih itu lah kalian eh tadi kayaknya ada bahasanya deh handle and switch ya itu lah jadi udah ada handle switch nya ini Daytona juga keren banget tinggal kita cat-catin detail-detail nya terus kita pasangin switch switch nya master rem standar yang baru Jadi deh, new motor udah clean banget guys Oke, mungkin to the next Kita ada motor lain lagi Yuk kita lihat Oke guys, jadi ini yang kedua Suzuki Apa namanya nih? Kawasaki Ninja Kiss guys Nah ini juga project kita Yang kemarin tuh yang warna biru Yang udah kukil bentukannya Nah akhirnya kita sudah berhasil selamatkan Pertama pelok, kita tetap pake yang original Jadi jari-jari lagi Tapi tetap disc brake belakangnya Kayak gini Dan ini rangka semua udah turun Rangka udah turun semua Mesin bloknya segala macem udah turun Dan packing-packing udah ganti baru Terus si Tangki-tangki Oli duatan, di atas segala macem udah dibeliin juga Jadi udah gak pake dot bayi lagi Dan ini nih Lagi cariin Maseram standar Nanti mungkin gue yang ganti Nanti pasangin disini Kayak ini mailpost juga dari gue Gue pasangin yang standar gue Karena yang tadi bobokan Terus ini step The original lagi Balik lagi dari si Victor Jadi enak ya Kalo ada ninja lagi gitu Barang gak kepake jadi kepake gitu Terus ini si sparkboard Carbon Terus ada tepeng ini Victor S Carbon Ini keren banget sih Gila gue harusnya di jago di carbon gini ya Kayak Daripada hitam Cakep ya Nah harusnya ntar begitu Nanti gue ikutin deh Terus ini baut-baut ntar diganti Terus ini gue suka banget si speedometernya biru gitu Kayak ntar gue tuker sama punya gue Baru amat Terus Body-body udah yang belakang udah di cat Tanki kemarin diganti baru Karena bocor Baru mau di cat Terus Semua udah di cat lah Intinya Ini tinggal nyalain beres Reng-teng-teng lagi deh Terus siap karbu Segala macem Ini karbu udah Masih ori sih Cuma mesin kemarin di cek Kita ganti pistonnya doang Baret Udah diganti Jadi nanti Ini full Standar plus-plus namanya Jadi Peleknya ini juga sebenernya bukan ori-nya sih Kawasaki Tapi kita cari yang super lebar Dan peleknya juga pake Pirelli Corsa 2 Ukurannya depan 100x80 Dan belakangnya 110x70 Jadi Gendutnya sih sama Victor S Gue udah sama Jadi harusnya Udah oke lah Dan belok masih enak Gitu Apalagi ini stangnya jepit Tetep pake jepit Harusnya yang stang Ini ya stang yang batang ya Kalo gue Jadi Ini agak ketuker sama motor gue Cuman Gayanya tetep dapet lah Jadi buat belok-beloknya enak Tapi masih Ori-kintil Original maksudnya Yeah boy Original Gitu Jadi Nanti tinggal pasangin Tutup Lantai Step depan diganti yang bagusan Nuh Segala macemnya Udah beres deh Gitu Jadi nih Salah satu project kita juga Yang Lagi nunggu barang aja sih Intinya Masih ada beberapa yang belum dateng Baut-baut segala macem Terus kayak Gini nih Master rem belakang nih Kan gak mungkin Waktunya yang berembuan-berembuan begini Nanti mau diganti Ori Jadi Gak nunggu barang deh Jadi kita Hold dulu projectnya Oke To the next Oke guys Jadi ini nextnya Ini ada NSNR Apa NSNR-nya ya Ini gak agak bentuk sih Jadi Ini Yang kita pakai rangka depan doang Rangka segini yang buat mesin doang Sisa nya udah full convert Ke Motor buat tak Zaman dulu Ya itu bocorannya doang Intinya Model-modelannya begitu Nanti kalau udah jadi Baru kita fix Semua Kita tunjukin Jadi ini Tangki udah kita kerok Dipilih-pilihin Karena ini NSNR Susah tangki nya Jadi Kita gak beliin yang baru Terus rangka udah kita robot total Belakangnya Peleg juga udah dateng Peleg Spesial HRC Pokoknya Full Honda deh Gitu Tapi Lagi di kerokin Dia masuk angin Terus Arm belakang Arm swing arm belakang Ini pakai Aprilia RS Kalau gak salah Atau Aprilia Aprilia apa ya namanya kemarin ya Gue lupa deh Pokoknya itu deh Nanti Pokoknya Alvin aja Yang ini kita cuman Update Seala kadarnya Nanti kita masukin lagi Kalau udah jadinya Udah fix nya Yang pasti ini lagi project juga Intinya juga ini lagi nunggu spare part Jadi terkadang kita kalau bangun sesuatu itu Walaupun kita kerja bisa cepet Tapi kalau spare partnya ribet Sama ya bohong guys Jadi lama lagi Jadi ya ini nunggu spare part Hold dulu Peleg nanti udah kelar set Pelegnya dari kemarin yang kita tunggu peleg Karena untuk setting body segala macemnya Peleg udah dateng Baru deh Pasangin Dan ini kemarin kita coba setting Pakai peleg Ninja Air standar Tapi Gak enak banget gitu ngeliatnya Jadi gue pengen Itu dipasangin dulu Bahannya juga udah beli Super lebar Bahannya Jadi Gokil deh Pokoknya udah GP style lah Gitu Keren Oke Jadi semua ini project dari EarthMoto Cleanse Kalian langsung cek aja Instagramnya EarthMoto Cleanse Atau kalian cek tujuh Instagramnya Linknya disini Jangan juga lupa like, comment, and subscribe Terus Earth Industry Lagi ada promo nanti Senin Ditungguin aja ada promonya apa Dan pokoknya kita langsung aja Kalian cek Shopee kita udah aktif Langsung di Earth Industry juga Jadi Wah Sudah ada topik berikutnya dulu Thank you semuanya buat watching And be the best on Earth See you guys